oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel cemi tv oke guys di video kali ini saya akan kasih tau ke teman teman kaitannya apabila kita itu pada tanggal japonya ataupun jatuh temponya apakah kita bakal kena denda atau belum seperti itu nah disini sebenarnya sudah banyak sekali teman teman yang mungkin salah paham bahwasannya ketika tanggal jatuh tempo pada akhirnya kita kena denda seperti itu dan jawabannya enggak ya guys ya kalau jatuh tempo ya itu tanggal terakhirnya kita harus bayar kalau udah melebihi tanggal dari jatuh tempo baru kalian bisa kena denda ya teman teman dan denda di setiap aplikasi itu tentu saja berbeda-beda nah ini sendiri di gopay pinjam mulai tanggal 15 Februari 2024 mekanisme denda keterlambatan pembayaran gopay pinjam berubah yang sebelumnya 5% dari jumlah nominal takian jadi 0,3% per hari dari jumlah nominal takian yang tertunggu nah ini bisa kalian lihat sendiri dan kalian bisa hitung sendiri untuk angkanya berapa seperti itu nah dengan batas maksimal denda tidak melebihi angka 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan seperti itu jadi kalau yang dulu mungkin langsung 5% kalau sekarang itu 0,3% per hari kita coba hitung saja 0,3 kalau pelotor 0,3 misalnya kita terlambatnya 30 hari wah malah lebih besar guys ternyata jadi ya seperti itu ya kalau kalian terlambatnya semakin banyak bisa semakin besar kalau dulu 5% sekarang 9% pusat oke seperti itu teman-teman semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh